Selepgram Laura Ana menjadi tamu dalam kanal salah satu youtuber. Kepada youtuber tersebut, Laura Ana menjelaskan kondisi terkininya pasca kecelakaan nahas yang menimpanya pada 2019. Saat itu yang mengemudikan mobil adalah mantan kekasihnya, Gaga Mohamad. Akibat kecelakaan, Laura sulit berjalan lantaran mengalami diskolasi tulang leher hingga setengah tubuhnya lumpuh. Selain itu, Selepgram berusia 21 tahun ini membongkar sikap Gaga Mohamad usai kecelakaan hingga klarifikasi soal kartu ATM. Laura Ana mengaku selama 3 bulan tidak bisa bergerak setelah kecelakaan yang menimpanya. Namun saat ini, Laura mulai sedikit luasa bergerak tetapi belum bisa berjalan. Alasan Laura Ana membawa kasus kecelakaan itu ke ranah hukum dikarenakan selama 2 tahun terakhir Gaga Mohamad justru mengerugikannya. Bahkan Laura merasa seperti dicampakkan oleh Gaga. Laura lalu mendapatkan bantuan dari kuasa hukumnya, Shaili, dengan cuma-cuma hingga berani melaporkannya. Gaga yang bernama asli gaung Sabda Alam Mohamad telah ditahan di Rutan Satlantas Polres Metro Jakarta Timur sejak 2 November 2021. Gaga yang bernama asli gaung Sabda Alam Mohamad,